KPU menerima hasil tes kesehatan pasangan bakal Capres dan Cawapres yang telah dilakukan 12 dan 13 Agustus lalu. Dua pasang Capres dan Cawapres dinyatakan sehat dalam kondisi secara fisik dan rohani serta memenuhi syarat. Hasil tes kesehatan telah diserahkan oleh PBID dan RSPA di Gatot Subroto kepada KPU. Jokowi, Maruf Amin dan Prabowo Sandiaga Uno dinyatakan memenuhi persyaratan dan tidak ditemukan ketidakmampuan dalam bidang rohani dan jasmani serta bebas narkoba. Kriteria seseorang memenuhi kriteria dan dapat menjalankan tugas didasarkan pada kemampuan fisik dan jasmani. Meski ada temuan medis tertentu, namun hal itu pada taraf tidak mengganggu saat menjabat sebagai Capres dan Cawapres. Untuk bakal calon presiden Tuan Jokowi Dodo itu memenuhi syarat. Untuk bakal calon wakil presiden Tuan Haji Ma'ruf Amin memenuhi syarat sebagai bakal calon wakil presiden. Untuk bakal calon presiden Tuan Prabowo Subianto dinyatakan memenuhi syarat. Untuk bakal calon wakil presiden Tuan Sandiaga Salahuddin Uno.